Oke, this is how we say the five letter P, Q, R, S, T. And this is how you say it. Bagaimana cara mengucapkannya. The first one is P. P says, kalian ikuti Miss Mini ya. You follow me. P says, one, two, three. P says, it's tetap 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 tidak dinyalakan audionya. Tidak dinyalakan. Kalian hanya mau ngikutin tanpa dinyalakan audio. Perhatikan tadi Miss Mini bilang, kalau Miss Mini panggil, baru kalian nyalakan. P says, P. Contohnya, kita lihat, kita pelajari. Ini masih mudah nih. Tapi jangan mengucapkannya seperti ada huruf H setelah P. Jadi tidak boleh kalian mengucapkan pik, 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 pik. Tidak boleh, tapi pik. Pik. Seperti pik. Seperti pehik. Tapi digabung, pik. Bisa? One, two, three. Pik. Bisa ya? Pik. Bukan pik. Tapi pik. Beda. Kalau pik itu artinya beda lagi. Itu nulisnya juga beda. Pik, pik. Itu artinya beda lagi nulisnya. Kalau itu adalah P-E-A-K. Bacanya pik. P-E-A-K bacanya pik. Kalau ini bacanya pik. Siapa ya? Next, kita ke atas. Di atas itu ada wajan dan panci. Kedua benda ini disebutnya sama, yaitu pan. Pan. Ada H-nya di situ. Pan. Jadi kalau mama bilang, coba Owen ambilkan wajan. This is the pan, mom. Wah keren. This is the pan, mom. Keren. Gitu. Kalian sambung dengan bahasa Inggris. Next. Sebelah kanan. Nah, siapa yang nanti liburan mau mengecat kamar? Ini adalah cat. P-E-A-K. P-E-A-K. Nanti kalau kalian kelas berapa ya? Kalian akan belajar mengecat dengan cat air. Dengan ibu abi. P-E-A-K. Water paint. Cat air. P-E-A-K. Oke, kita ke bawah. Di sini adalah the cute animal. Dia hanya memakan bambu. Tidak bisa makan makanan yang lain. Hanya bisa bambu muda. Makannya sangat susah. Ini langka sekali. Ini adalah panda. Panda. Panda dari China. Dia adalah binatang khas dari China. Dan dia khusus hanya makan bambu muda. Jenisnya hanya itu saja. Dia nggak bisa dikasih daun jeruk. Dikasih daun pepaya. Wah, udah deh. Dia hanya bisa daun bambu. Adrin kenapa? Sebenarnya panda juga bisa makan daun yang tertentu. Khusus ya? Iya, betul. Jadi dia memang makannya milih-milih. Makannya itu dia termasuk binatang langka. Karena susah. Makannya susah. Susah. Tidak semudah anjing dan kucing. Next, sebelah kanan adalah siapa yang jago bermain ini? Wow. Piano. Piano. Bukan piano. Piano itu bahasa Indonesia. Piano. 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 Dibaca dengan cepat. Piano. Oke. Langsung kita ke huruf berikutnya. Oh, kita ulang dulu. Pig. Pan. Paint. Panda. Piano. Yes, next. Kita ke huruf berikutnya ya. Nah, di sini ada cue. Cue itu disebutnya dengan ajaib. Kalau di setara, kita menyebutkan dengan kuah. Cue says kuah. Seperti kuah ayam, kuah sapi. Tapi dibaca dengan cepat. Kuah. Bukan kuah. Cue says kuah. Bukan kuah. Kuah. Jadi dari itu ada seperti huruf K tapi ada H-nya juga. K. Kuah. Kuah. Nah, lihat ya. Contohnya, the example is cue says kuah as in queen. Queen. Jadi kalau kalian taruh jari tangan kalian di depan mulut kalian, kalian akan merasakan hawa yang keluar. Queen. Ada tidak? Queen. Kerasa tidak terasa. Kalau tidak terasa, berarti kalian salah. Kalau kalian mengucapkan dengan huruf K, queen, 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 itu hawanya hanya sedikit. Tapi kalau queen itu yang tadi makan jigong, makan peti dan sebagainya akan tercium langsung. Itu hawanya besar. Yang belum sikat gigi juga nanti terlihat, tercium langsung semuanya. Oke, siap ya. Queen. Terus kita ke atas di sini, di sini ada selimut. Selimut ini bukan blanket. It's not a blanket. Ini adalah selimut yang terbuat dari kain perca kecil. Jadi zaman dulu, orang belum menemukan selimut yang seperti sekarang. Apalagi, apa, yang tebal terbalik itu tidak. Tapi mereka membuatnya dari potongan-potongan kain kecil, digabung-gabung, di jahit-jahit, semua jadi satu, jadi panjang, dengan motif yang berwarna-warni bagus sekali. Ini bisa mahal sekali harganya kalau dibikinnya dengan artistik, dengan gambar dan warna yang sangat indah. Ini namanya quilt. Quilt. Jadi kalau kalian menemukan selimut yang terdiri dari potongan-potongan kain yang berwarna-warni dengan motif yang berwarna-warni, kecil-kecil kayak gitu, itu namanya bukan blanket. Itu quilt. Quilt. Itu namanya quilt. Di gambarnya juga ada oma-oma karena biasanya mengerjakan adalah oma-oma biasanya zaman dulu, soalnya zaman dulu. Oke, sebelah kanan adalah pabungannya dengan huruf Q. Tenang, diam. Bahasa English adalah quiet. Quiet. Kalau kalian ada di bioskop, lagi menonton, tiba-tiba ada yang ribut, kalian bisa quiet. Quiet. Nah, itu adalah diam, tenang. Quiet. Kalau di rumah ribut, semua lagi ribut, lagi belajar. Quiet. 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 I'm studying. Quiet. Jangan teriak juga nanti pada kabur semua. Oke, di bawahnya ada nah, tanda tanya. Tanda tanya adalah question mark. Question mark. Tanda tanya. Tanda itu mark. Question itu tanya. Tanda tanya. Question mark. Yes. Terus sebelah kanan ada mengantri. Nah, kalau kalian di sekolah nih suka mengantri mau mencuci tangan nih. Ya, mencuci tangan, mengantri. Quilt. Eh, quilt salah. Q. Quilt di atas. Q. Ini adalah Q. Q mengantri. Q. Saya. Lalu next, kita akan melihat ke... Kita ulang dulu ya. Kita ulang dulu. Tadi yang pertama adalah queen. Lalu quilt. Lalu quiet. Lalu question mark. Dan Q. Kita ke bawah. Huruf ketiga. Nah, ini susah. Ini susah. Kalian harus berlatih pelan-pelan. Huruf R. Kalau dalam bahasa Indonesia kalian coba praktek. Pasti lidahnya menempel di langit-langit ya. R. Coba kalian coba. Kalau yang cadel biasanya tidak bisa. Nah, ini kelebihan orang cadel. Orang cadel tidak bisa mengucapkan R. Nah, dalam bahasa Inggris biasanya lebih canggih. Jadi, pada saat kalian mengucapkan huruf R dalam bahasa Inggris, ini akan menjadi seperti ini. Lidahnya harus terbang. Di dalam mulut kalian lidahnya terbang. Tidak boleh menempel kemana-mana. R. Jadi, bunyi gitu. R, C, R. Jadi, lidahnya seperti ditarik ke belakang. Ditarik ke sini. Dekat ke... Apa ya? Dekat ke rahang belakang. Tidak boleh ada di depan. Tidak boleh menempel pada gigi depan. Apalagi menempel ke langit-langit. Tidak boleh. Seperti ditarik ke belakang. Lalu dia terbang di tengah-tengah mulut. Kalau rahang kal yang kecil, kiri-kanan lidah itu bisa menempel ke busi yang di sini. Tapi kalau ke rahang kal yang besar, pasti tidak menempel, tidak apa-apa. Tapi yang penting mengucapkan huruf ini, tidak boleh lidahnya menempel kemanapun. Dia agak ditarik ke belakang lidahnya. R, R. Bisa? Coba kalian praktek. R, R. Susah tidak? R, 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 R. Ini tidak ada hawa yang keluar sih. R. Makanya kalau kalian mengucapkan selamat pagi, tidak boleh good morning. Itu salah besar. Kalau kalian mengucapkan good morning. Good morning. Morning. Lidahnya diterbang di dalam. Good morning. Good morning. Bukan good morning. Jadi R-nya tidak boleh terlalu jelas. Good morning. R. R says R as in red. Miss Winnie tidak mengeluarkan lidah sama sekali dan lidahnya tidak menempel di langit-langit. Red. 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 Karena ini T, bukan merah. Kalau merah, red. Lalu di atas sini kalian bisa melihat di sini ada hujan. Hujan di Inggris adalah rain. Rain. Jadi kalian, Miss Winnie minta kalian berlatih huruf R ini lebih lama dari huruf yang lain. Karena ini agak sulit. Lalu di sebelah kanan ada rusa. Rusa kan bahasa Inggrisnya dear, Miss. Kenapa? Jadi ada R-nya. Karena ini kutub. Yang biasa dicerita... Rainier. Ya, rainier. Yang biasa dicerita Santa Claus, dia yang menerbangkan keretanya Santa. Rainier. Rainier. Rusak kutub. Makanya Miss Winnie beri pita-pita Natal di sini. Oke, di bawahnya kita akan melihat kenapa Cleon jadi terbalik. Cleon. Di bawah kita akan melihat di sini ada bunga mawar. This is rose. Rose. Jadi kalian bisa berlatih juga di sini. Dan rabbit. Jadi kalian tidak boleh mengucapkan ini dengan rabbit. Rabbit salah sekali. Kalau kalian liburan dan bermain lain dengan kelinci. Atau kalian punya kelinci, boleh kalian berlatih dengan sering. Rabbit. Hey, rabbit. Hey, rabbit. Nah, ya. Kita ulang ya. Red. Rose. Rabbit. Ikuti Miss ini. Rain. Dan terakhir, reindeer. Lalu kita ke huruf berikutnya. Di sini hurufnya S. S ini mudah. Jadi kalian pasti bisa melakukannya dengan mudah ya. S, S. S in. Sun. Yes, D. Ada apa? Miss, aku nggak bisa lihat gambar ke bawahnya. Oh, kenapa? Tertutup. Yaudah, kalau kalian tidak bisa melihat dengan jelas, nanti kalian bisa lihat di audio ya. Di video. Video ini kan direkam. Jadi kalian bisa melihat di hari Selasa. Eh, kalian hari apa sih? Selasa ya. Selasa ya. Oke. S, S. S in. Sun. Ini mungkin ini. Lalu contohnya star yang di atas. Lalu anak laki-laki ini sedih. Sedih bahasa Inggrisnya adalah set. Set ya. Lalu sebentar. Di sini minta dimatikan dulu semua audionya. Jangan dinyalakan. Sebelum Miss ini perintahkan, Miss ini panggil, kalian jangan dinyalakan audio. Lalu di bawah ini ada snowman. Dan stick. Stick. Oke. Huruf yang terakhir adalah T. T-sast. T-sast. Seperti ada huruf C-nya. Bukan si sestah. Bukan si sestah. Bukan. Itu bahasa Indonesia. Ini si sest. T-t. Seperti ada huruf C di belakang huruf T. Jadi ini adalah kunci. Salah satu kunci kalian bisa mengucapkan bahasa Inggris seperti bule. Seperti orang-orang native speaker. Pada saat setiap kali kalian menemukan huruf T, kalian membaca dengan T. T-tuh. Bukan T-tuh. I go to school. Bukan I go to school. Kalau kalian mengucapkan T, school itu bahasa Indonesia sekali. T-tuh. Tiger. Train. T-tree. Lihat ya contohnya ya. Kalian ikuti misi ini. Dan di bawah ada table. T-tree. And television. Television. Nah. Mengucapkannya dengan gitu. Kalian justru harus mengucapkannya dengan mulutnya terbuka lebar. Kalau orang bilang lebay. Berlebihan. Tapi itulah cara berlatihnya. Di sini dulu berlatihnya juga seperti itu. Table mulutnya dibuka lebar. Table. Tiger. Dibuka emang seperti itu. Train. T-tree. Sampai sakit mulut di sini waktu berlatih dulu. Supaya keluar lidahnya itu terbiasa. Kalau ketemu huruf T, lidahnya harus luar di mana? Ketemu R di mana? Bisa ya? Kita ulangi yang terakhir di sini berarti. Tiger. Train. Tree. Table. And television. Oke. Very good. Ini adalah 5 letters that we learn for today. P-Q-R-S-T. Kalian berlatih sendiri ya. Sip. Very good. Have a blessed day for this phonics class. Oke. Now. Okay.